penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar walaupun demikian terima kasih kami ucapkan atas gotong royong kerja bersama seluruh pemangku kepentingan DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Pori, BUMN, Swasta, UMKM dan seluruh rakyat perekonomian nasional berangsur pulih hal ini patut kita syukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun pembangunan nasional walaupun disertai berbagai tantangan telah berhasil memajukan Indonesia khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara selamat menikmati